Di pinggiran kota Jakarta, hiduplah seorang anak kecil bernama Rani. Rani adalah seorang anak jalanan yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Dia harus mencari makanan dan bertahan hidup sendiri di jalanan yang keras. Rani kehilangan kedua orang tuanya ketika dia masih sangat kecil. Dia tidak memiliki anggota keluarga yang lain dan terpaksa hidup dengan apa yang bisa dia dapatkan. Dia sering tidur di bawah jembatan atau di teras toko yang sepi. Setiap hari, Rani berjuang untuk mencari makanan. Dia mencari sisa-sisa makanan di tong sampat atau meminta belas kasihan orang-orang yang lewat. Meski dia seringkali merasa lapar dan dingin, Rani tetap berusaha bertahan dengan harapan bahwa suatu hari kehidupannya akan berubah. Suatu malam ketika hujan turun dengan derasnya, Rani berlindung di bawah atap sebuah bangunan terbengkalai. Dia merasa sangat sepi dan takut. Air hujan merembes masuk melalui ginting yang bocor, membuatnya basah kuyuk. Rani menangis dalam keputusan. Berharap ada seseorang yang akan menyelamatkannya dari hidup yang sulit ini. Keesokan harinya, seperti biasa Rani mencari barang bekas si dalam tong sampah. Lalu ada seorang wanita cantik melihat Rani sedang memungut sampah dari kejauhan. Wanita itu bernama Lisa. Lalu, Rani dibawa ke rumah Lisa di tengah kota Jakarta. Rani hidup bahagia bersama Lisa yang dia anggap ibu sendiri dan Lisa pun menganggap Rani seperti anak sendiri meskipun Lisa belum pernah menikah. Setelah dewasa, Rani menjadi seorang mahasiswi yang cantik dan sangat cerdas. Ini semua berkat Lisa yang selalu menyayangi Rani. Rani tidak pernah lupa dengan masa kecilnya. Dia sering menyempatkan waktu untuk memberi anak-anak makanan. Dia sangat bersyukur hidupnya bisa berubar setelah bertemu Lisa. Rani berjanji akan selalu menyayangi ibu angkatnya itu. Rani juga sering mengunjungi makam orang tuanya. Dia bersyukur telah lahir di dunia ini. Cerita ini mengajarkan kita tentang kekuatan kasih sayang dan harapan. Meskipun Rani mengalami kesulitan dan kesedihan sebagai seorang anak jalanan, dia menemukan cahaya dalam kebaikan orang lain. Kita dapat belajar dari cerita ini untuk selalu membantu mereka yang membutuhkan dan memberikan harapan kepada mereka yang merasa terluka dan tersesat. Dukung terus channel saya dengan tekan subscribe channel ini. Karena dukungan Anda sangat berarti bagi kreator pemula seperti saya ini. Dan semoga yang mampir di video ini bisa sukses di masa mendatang.